Ada link, let's go, teteprot, uh, oke, langsung ilan Mau top up game termurah, aman, dan terpercaya? Bisa langsung guys kunjungi link bio di Instagramnya, at Geek Store Contohnya banyak nih guys, testimoni yang udah kayak macam influencer Atau bahkan youtuber-youtuber lain review, dan ini rekomendasi banget buat kalian untuk top up di Geek Store Banyak pula promonya, dan murah-murah semua guys Jadi buruan guys, ngapain lagi kita, gak usah nunggu lama, langsung aja top up di Geek Store Halo semua selamat datang di channel Gepermain, dan di video kali ini kita bakal bahas guys gameplaynya Chow Dan versi yang kali ini kita bahas ialah Chow versi XP lane, dan dengan build damage Jadi pake emblem assassin, ya kita tau banget Chow ini bisa main 2 versi guys, yang XP lane Bisa main yang versi tank, bisa main versi damage Tergantung gimana nyamannya kalian Karena gini, kalo versi damage kita bisa one hit kill Atau ibaratnya gak perlu temen dateng buat bantuin kita ngekill Kita tuh udah bisa solo kill musuh Kalo main versi tank, kita harus nunggu temen Kalo temen damagenya gak ada, ya itu musuh selamat Jadi walaupun kita ulti, kita combo gitu ya Nah itu yang kelemahannya versi tank, dan itu gua kurang suka sih Gua lebih suka yang emang ya kita jadi inisiasi, tapi bisa ngekill Karena lebih laki Jadi ditonton dulu cuy videonya sampe selesai Soalnya kalo kita main versi begini guys, kita harus ada yang nahan badan Atau tanknya itu ya roamer gitu ya Bukan damage roamer Ya biar ada yang nahan badan Atau ya untuk kayak gini, biar kita tuh ya walaupun gak ada yang nahan badan Kita yang tukang-tukang nyulik Kalo ada musuh sendiri, MM, Mage, Assassin Yang tipis-tipis lah Nah itu tugasnya Chow, bukan nyiduk Terisla Kalo Terislanya offside baru kita ciduk Ulti ke dalam turret mungkin Atau ya kayak gini, kita majuin Tapi karena dia pake fengen, kita bakal coba untuk pertimbangkan Pas spell fengennya lagi cooldown kayak gini Baru kita hajar maju Yang penting adalah mainin pasifnya Chow Karena kalo Chow bergerak, itu nanti bakal enhance basic attacknya Dan itu pasifnya nyala di tangan kanannya ya Jadi pas dia udah nyala, nah itu basic attacknya bakal ditingkatkan Dan gimana cara buat aktifin pasifnya dengan cara bergerak kayak gini Berpindah tempat, pake skill 2, pake skill 1 Kombo skill 1 flicker juga bisa Ya itu tergantung kalian sih Mungkin ada yang nyaman skill 1 flickernya barengan Ada yang kurang nyaman dengan kayak gitu Ya bisa dengan skill 1 flickernya dulu baru skill 1 Tergantung kalian mana, bisa ya Kalo bisa ciduk kayak gini juga bisa Ya skill 1nya ditahan sampe stack terakhir Baru kita langsung tinggal stun Langsung lanjut combo Jadi main Chow itu kalo main damage itu lebih asik guys Gak perlu temen dateng Kita bisa sih kayak gini nih Bisa nyulik langsung mm Flicker ke belakang Kalo mainnya tank Butuh temen cuy Sangat butuh temen Lebih-lebih kok temen tuh yang Ya damage nya kurang Masih belum cukup gold Masih perlu item Kita kayak tadi ya Perlu temen yang lain buat bantuin Kalo kayak gini kan kita bisa sendiri gitu ya Langsung incer 1 hero yang Kita harus incer Entah core musuh yang tipe damage Atau roamer musuh yang tipe damage Nah kayak gini kalo emang kita gak bisa incer Kita balik Karena gini guys Mungkin banyak yang belum tau Atau ya udah tau Skill 2nya si Chow kan itu bakal munculin shield Nah ini point shield nya ini Tergantung dari total damage yang kita punya Jadi kalo damage kita tuh tinggi Ya total point damage nya Karena item damage Nah itu nanti bakal gede shield nya Pernah gue coba guys 3 BOD di game sebelumnya Itu shield nya itu 1000 shield nya 1000 guys 1000 shield Itu tinggi banget loh Cuman emang kalo ada Esme ya Bubar sih Chow Kalo main begini ya Tapi ya kalo dibikin full damage begini Ya kita hajar malefic Harusnya Esme pun kita bisa burst Tambah lagi BOD Jadi pernah gak sih guys Kalian pernah denger tuh Kayak istilah Chow itu Yang penting BOD aja udah sakit Gimana kalo kita bikin 3 BOD Let's go Kita bakal coba ya Ini masalahnya nih Ini clean Gila mainnya aman dan pasif banget cuy Yang penting kita jangan Kayak terlalu mau kill Kalem aja guys Kita bawa ini game ke late game Karena kita bukan main versi tank Minta versi damage Kalo versi damage ya Kita maksimalin BOD nya 3 ya kan Biar nanti skill 2 nya Shield nya makin gede Mungkin ada yang nanya Bang kenapa gak pake weapon master Soalnya kan naikin physical damage Gara-gara lu mainnya BOD kan Ya biar ngeandem assassin aja guys Soalnya kita bisa Kayak gini nih Pas musuh lagi sendiri Ya kita damage nya naik Tapi ya itu berlaku pas Di posisi bukan teamfight Bukan pas lagi war Ya pas lagi sendiri di lane begini Tapi kalo emang kalian yang Udah liat kita pake 3 BOD di gameplay begini Dan mau coba weapon master Boleh sekali Gak modar malah Lebih lucu lagi ya kan Tidak hati pak Ini ngeri-ngeri banget Gue ngeri banget sepang musuhnya Gue ngeri banget kalo kayak Misalnya kita gak Flicker Atau kita gak terlalu hati-hati Itu instant banget kita tarik Oke Oke Gati bang Selenanya sebelah kiri tuh Liat tuh Selenanya Aduh Wih Itu bola Bruno Lumayan gue tahan Dengan modal shield doang Nah udah muncul Udah keluar skill Banyak banget Sumpah nih Ini banyak kali nih Orang keluarin skill Guys Ada yang mau majuin gak guys Ada yang mau majuin gak guys Ini saya bisa sih Buset Kabur semua temennya Maju Lesti Maju Maju guys Lurus Let's go maju Lurus kita guys Lurus kita maju ya Let's go Incer Bapak Brunonya satu hit lagi Gue gak mau flicker sih Gue nyimpan dulu lah Ultinya guys Soalnya udah cukup Tadi udah kill juga sih Brunonya Bagus Sekarang kita mundur lagi Clear minion lagi Jadi intiga BUD itu Nyata temen-temen Oke Udah mulai guys Udah mulai terasa nih Udah mulai bacot juga musuhnya ya Asik nih Ini seru nih Musuh-musuh udah mulai bacot ya Achuru kids Oke let's go Cari musuh sekarang Udah sakit nih cuy Wuh Adeling Let's go Teprot Wuh Oke Langsung ilang Linknya darahnya penuh loh guys Itu langsung hilang dia Kan buildnya damage kan Darah penuh langsung hilang Oke Ini dia Cow Emang harus sabar kita guys Menanti Kepastian Damage Soalnya emang Perjalanannya gak panjang nih Heptah jadi Malefic jadi BOD jadi BOD lagi jadi Baru Kayak tadi kita bisa ngeburst linknya cuy Itu pasti linknya kaget parah tuh Lebih resek main yang damage guys Link ini bisa langsung kita instan cuy Cuman kita Cuman Itu ya Kena lele kita yang masalahnya nih Langsung hilang cuy Aduh Aduh Parah banget tapi kalau emang di Dilele kita langsung hilang Oke oke Langsung tenang aja guys Gak usah lama Lelenya hilang juga Nah Selena mah hilang juga cuy Kalau kita begini ya kan Langsung instan Instan damage BOD let's go Kita BOD lagi Langsung hilang selenanya guys Dia yang lempar 2 lele Dia yang mati dulu kan Aduh Aduh Sakit Ya sakit pasti jelas Tipis pasti iya Tapi karena skill 2 nya ini loh Ngasih shield yang tergantung dari point damage Ya lumayan jadinya Ada survive nya dikit lah ini cowo 1000 point shield tambahan Lumayan Mungkin kalau kalian yang Kurang pede nih sama 3 BOD Boleh Hajar 1 BOD nya udah cukup Bisa bikin defense Kayak gini aja sih main cowo tuh ya Skill 1 mainin Kemudian mainin pasif lagi Tarik ulur Hajar baru pake ultimate Ya gimana nyaman kalian untuk inisiasi lah Kalau emang inisiasi nya cukup dengan skill 1 nya Sekali aja Atau yang penting Kalian udah bikin musuhnya itu Di depan kalian Jadi biar kalian nendangnya itu Ke arah teman kalian Itu yaudah Gasball Kalau build damage begini mah Gak perlu temen Biasa udah cukup gitu ya Udah bisa solo kill lah Tapi biasa harus keluarin semua skill nya gitu Entah jet kundo nya 3 kali fase Skill 2 nya kita mainin kombo juga Ultimate kita maksimalin Udah Baru bisa Solo kill Nah Kayak gini nih Basic attack dulu baru pasif Tuh kan Enak banget gile Gak perlu temen gitu ya Kebetulan ada zilong sih yang dateng Tapi ya Kayak gini kita bisa solo kill juga Bedua lagi kami Bagi tugas kami guys Zilong nyiluk 1 Aku nyiluk 1 Sakit banget emang Jadi guys kurang lebih kayak gitu cuy Untuk gameplaynya Chou Yang versinya Damage 3B udah begini Jangan lupa cuy Untuk di like Di share di komen Dan di subscribe See you guys on the next video Bye bye semuanya Sub indo by broth3rmax